Intro Direkturat Presar Sekriminal Umum atau DITRASKRIMUM Holder Metro Jaya masih menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan WWN yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau KomDigi imbas melindungi ribuan situs judi online atau judul Kepolisian telah menangkap 15 tersangka yang terdiri dari 11 pegawai Kementerian KomDigi dan 4 warga sipil Sebanyak 3 dari 15 tersangka berperan sebagai pengelola kantor satelit yang dimana berfungsi untuk melindungi dan membina ribuan situs judul tersebut Berdasarkan hasil penyelidikan salah satu tersangka berinisial AK tidak lulus seleksi penerimaan calon tenaga pendukung di Kemenkominfo pada akhir 2023 Namun, DITRASKRIMUM PODEM Metro Jaya Komespol Wirasatya Triputra mengatakan bahwa tersangka AK dipekerjakan bahkan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judul tersebut Ia menjelaskan Polisi masih mendalami bagaimana AK bisa bekerja di KomDigi padahal ia dinyatakan tidak lulus seleksi Hal ini disampaikan oleh Wirasatya di Jakarta pada selasa 5 November 2024 Wira mengatakan bahwa Kepolisian akan mendalami kemungkinan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Buderi Setiadi dalam kasus judul tersebut Meski begitu, Wira akan memberikan informasi secara rinci namun ia berjanji akan menyampaikan perkembangan pada kasus tersebut Sementara itu, Budi Arie merespons terkait penangkapan pegawai KomDigi yang menegaskan tidak terlibat dalam praktik judi online Budi juga mengatakan dirinya mendukung pemberantasan judi online yang sedang marak di Indonesia Lebih lanjut, selama masa jabatannya sebagai Menkominfo Budi Arie sudah curiga terhadap beberapa pegawai yang terlibat praktik judi online Bahkan, ia menyebut ada beberapa anak buahnya yang diduga terlibat dan telah dipindahkan ke posisi non-job Menurutnya, tindakan pegawai tersebut merupakan menghianatan terhadap negara Terima kasih telah menonton!